Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kepada sahabatku petang ayam jadi hari ini saya mau experiment ya ataupun mau review ayam pencantan di kandang kelapam jadi kepada sahabatku semuanya yang masih bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya jadi disini saya mempunyai ayam pencantan yang lagi unik jadi ayamnya itu kaki dua cuma bisa berjalan satu kaki jadi ini ayamnya ini ayamnya karena ayam ini yaitu merawatnya itu dari mulai tidak boleh bangun gitu ya karena ayam ini diwaktu sakitnya itu yaitu membeli 100.000 saja karena ayam ini katanya dikasih orang dikasih orang yang pernah juara jadi semua orang itu sudah dirawat setelah itu ayam mulai stabil jadi ayam ini dijual sama peman saya loh ya semua peman saya itu 100.000 setelah itu yang dikasih sama saya saya itu suruh dirawat seperti itu ya jadi ayam ini saya itu mau dijadikan khusus pencantan ya dijadikan khusus pencantan karena semalam itu saya itu menjemput ayam betina yang saya pernah produksi di kandang sini loh ya jadi betina itu hasil produksi saya sendiri loh ya karena disini ayamnya jadi ayam ini awalnya itu siap si ternak itu mula-mula saya berkena di kandang kelapa seperti itu dan ayam ini saya mau ambil dulu ayamnya loh ya saya mau ambil dulu ayamnya dulu tuh jadi ayam ini kalau makan loh ya lahap sekali loh ya karena si itu dikasih ramuan herbal dikasih ramuan alami seperti itu jadi ini walaupun kenyang ini tetap saja makannya lahap loh ya makannya tuh lahap sekali oke saya ambil betina-betina dulu warna hitam ya warna hitam warna hitam jadi si ayam ini si itu produksi awal mulai tuh disilang ayam Perubian sama sweater ya jadi ayam ini sangat luar biasa loh ya karena ayam ini sudah diproduksi saya punya bapak sendiri loh ya sudah diambil anaknya sudah banyak jadi saya itu diambil lagi sebentar saya itu memproduksi disini dulu mau disilang dengan ayam yang tadi yang penjantan ini loh ya jadi nanti karena ayam ini tidak boleh kawin duduk jadi saya itu mau ambil segera saja langsung dikawin suntik seperti itu ya jadi sahabat peternak nusantara tetaplah semangat untuk merawat ayamnya ataupun peternak ayamnya seperti itu ya dan disini ayam ini bentar dulu oke jadi ayam ini bulunya itu hitam ya black ya black karena ini ada silangan Peru sama sweater ya jadi bulunya ini black ya dan kaki hitam agak keputihan loh ya jadi ayam ini walaupun kakinya seperti ini tapi anakannya itu tidak pernah menyalah ya jadi kakinya itu kalau produksinya ataupun anaknya itu munculnya itu kaki kuning ataupun kaki hitam ya karena saya itu sudah melihat di rumah saya punya bapak sendiri hasil anakan ayam ini tapi saya itu masih belum tahu sudah berapa kali ayam ini produksi disana loh ya sudah anaknya disana tapi anaknya ini anak yang pertama itu sudah juara jadi saya itu suka sekali ayam 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 juara itu saya itu suka sekali karena itu pasti hasilnya itu lebih memuaskan loh ya apalagi sekarang saya itu mau dikawinkan dengan ayam ini loh ya mau dikawinkan dengan ayam si keki satu ini loh seperti itu dan betina ayam sweater saya yang mula-mula situ ternak disini lagi mabung loh ya ini lagi mabung yang betina satunya seperti itu oke ini loh ya ini yang jenis sweater asli ya ini yang sweater asli saya mau ambil dulu ini ini yang sejenis sweater ini tidak ada silangan sama sekali ya ini tidak ada silangan sama sekali ini terpintah kenapa ayam ini biasanya itu kan kalau masih ori kan itu jarang sekali untuk kemunculan di kaki hijau seperti ini jadi ayam ini kaki hijau ini sejenis sweater ya ini jenis sweater asli dan ayam ini ada jalunya loh ya ada jalunya ini karena kemarin tuh ini pernah sakit tiga hari ayam ini tidak tidak mau makan cuma mau minum saja loh ya seperti itu mau minum saja jadi ayamnya ini masih gemuk walaupun lagi mabung loh ya dan bagian bulu ekornya disini sudah habis ya ini sudah tumbuh ya bagian nih sini ini sudah banyak-banyak yang tumbuh jadi ini jangan terlalu dipegang ya sebenarnya karena ayam ini lagi tengah pertumbuhan seperti itu loh ya jadi harus itu loh ini loh ini si ayamnya nih jadi bagian bulunya disini sudah habis tantesan ini ayam ini dari kemarin tuh tidak mau bertelur ternyata ini sudah mabung ya sudah mabung luar biasa ini bagian bulu yang disini yang di leher juga sama nih baru tumbuh semua di bagian sayap pun sama nih nih bagian sayap sama ini ada yang sudah full ya ini sudah baru saja ini baru ini baru ini masih belum ya masih belum kemudian di sebelah kanan nih 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 ini sudah bagus bulunya nih yang disini masih belum 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 lagi loh ya oke ini mulai cantik bulunya loh ya sudah mulai cantik karena kemarin tuh tidak boleh bangun ayam ini tapi alhamdulillah sekarang itu sudah mulai jalannya itu sudah sehat walaupun cuma hanya segedar satu kaki loh ya mungkin ayam ini bagian urat-uratnya itu ada yang putus seperti tumpunya nih yang bagian kanan ini tuh itu hidup sebenarnya kakinya tetapi tidak boleh di tapak ke tanah lah ya tuh tidak boleh jadi ini harus dikawinkan suntik seperti itu ya jadi disini walaupun penjantan itu banyak ya walaupun tidak banyak ada sih ya tapi saya itu tidak mau ambil anaknya seperti itu jadi melainkan saya itu mau ambil ini dulu ya ambil ini dulu seperti apa hasilnya karena saya itu suka sekali kakak bulunya itu cantik bagian kaki itu warna kuning seperti itu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih